KUNCI PINTU KEBAIKAN KUNCI PINTU KEBAIKAN KUNCI PINTU KEBAIKAN Karena kedustan itu akan menyeret orang atau mengajak menuntun orang kepada kefajiran, kepada maksiat. Perbuatan dusta menyeret dia kepada perbuatan maksiat, maksiat yang lain. Minimal kedustaan yang kedua. Lanjut lagi yang ketiga karena takut ketahuan yang kedua. Lanjut lagi yang keempat karena takut ketahuan yang ketiga. Dan seterusnya sampai terbiasa dia melakukan perbuatan kefajiran. Maka diantara langkah yang bisa membantu kita untuk meraih kunci pintu kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jangan mulai melakukan perbuatan maksiat pada diri kita. Berusaha jauhi perbuatan maksiat. Apabila sudah terlanjur terjerumus segera bertawabat karena Allah subhanahu perintahkan wasari'u Bersergeralah kepada ampunan dari Rabb kalian.